Intro Manuver politik Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan terus menguat jelang pendaftaran Pilkada Jakarta Sabtu lalu Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD, PD Perjuangan Jakarta Anies menyatakan pertemuan dengan DPD-PD Perjuangan Jakarta bukan soal hal-hal yang menyangkut elektoral melainkan sejumlah diskusi mengemuka dalam pertemuan kemarin termasuk membahas pemikiran Bung Karno Semuanya masih dalam proses belum pada keputusan final karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persaratan 7,5% itu bisa dipenuhi Politisi BDIP Masinton Pasribu menyebut kedatangan Anies Baswedan merupakan upaya membangun komunikasi terkait Pilkada menurut Masinton BDIP selalu terbuka pada pihak-pihak yang mau bergabung selama ada peluang untuk menyamankan frekuensi Masinton menyebut hasil pertemuan dengan Anies ini akan dilaporkan ke DPP dan menunggu keputusan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies Nah nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD-PDI Perjuangan Jakarta ke DPD Tanpa mendahului keputusan dari Ibu Mega, tapi kan Pak Astor juga sudah memberikan Ya tentunya membangun komunikasi ya Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, ya kan persepsi Ya terus kemudian ya mendiskusikan tentang PDI Perjuangan Komunikasi politik antara PDIP dengan Anies memang terus berlangsung menyusul belum ada lawan kuat Ritwan Kamil Suswono Tapi sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung Belum tentu partainya mengusung Anies Baswedan Orang tadi kan diomongi Sopo Jakarta Terus kan tadi di depan, itu aku kaget toyo Ada baju merah hitam Terus, tapi pasang sepanduknya Itu kan suruh ngotong Pak Anies ya Iya toh, siapa yang gak liat, aku aja liat kok Itu katanya Sopo, saya tanya mana dia si Komar Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar Oh Satgasnya itu memang ini, mau dukung Pak Anies itu bu Oh gitu Eh, aku bilang enak aja ya Ngapain gue suruh dukung Pak Anies Dia bener nih, kalau mau mau PDI Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya Ya tinggal mau ngenurut ya Lidam Megawati boleh saja mengungkapkan belum ada kepastian Mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta Tetapi dalam politik, semua hal bisa mungkin terjadi Apalagi, hingga kini PDI Perjuangan belum memutuskan Siapa kandidat kuat yang akan diusung Untuk melawan Ridwan Kamil Suswono Memperbutkan kursi gubernur wakil gubernur Jakarta Akankah Anies diusung PDIP dan menjadi kader partai? Tim Liputan Kompas TV Saudara hingga kini PDI Perjuangan belum memutuskan kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta Anies Baswedan memang sudah menjalin komunikasi politik dengan PDI Perjuangan Bahkan sempat menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Tetapi yang menjadi pertanyaan Akankah PDIP mau mengusung Anies? Yang kita tahu dulunya antara Anies dan PDI Perjuangan selalu berseberangan Benarkah Anies lawan kuat Ridwan Kamil Suswono? Pagi ini juga kita akan bahas dengan sejumlah narasumber Di antaranya politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Tolikurnia Dan pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Indostrategik Ahmad Khoyrul Umam Selamat pagi Bapak-Bapak Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Saya ke Mas Seno dulu Mas Seno, berapa besar sih kemungkinan Anies Baswedan ini diusung PDI Perjuangan? Setelah melihat langkah Anies Baswedan berkunjung ke PDI Perjuangan Namun sebelumnya juga ada pernyataan Ibu Ketua Umum Bahwa jika mau diusung PDI Perjuangan ya harus nurut dong Bagaimana soal ini? Ya, simple saja Saya rasa beberapa bulan, beberapa minggu terakhir Selalu ditanya kepada kami Terkait komunikasi yang telah dilakukan PDI Perjuangan Dengan nama-nama potensial dari eksternal partai Yang kira-kira akan maju bersama kami di Bilkada Selalu kami menjawab bahwa memang secara informal sudah terjadi pertemuan Nah kemarin formalnya ketemu Simpelnya begitu Nah, sebagai partai yang terlembaga DPD Partai tentu melakukan pertemuan Komunikasi politik dengan nama-nama yang Kami anggap adalah nama-nama yang potensial Untuk bisa menjawab kehendak rakyat Atas satu persoalan di satu daerah Tidak hanya di Jakarta Tetapi di banyak daerah lain pun Fungsi komunikasi itu dilakukan oleh partai Sesuai dengan jinjangnya Nah, di Jakarta memang Yang mewakili adalah teman-teman DPD Partai Kemarin Pak Ketua DPD Pak Adi Wijaya sudah bertemu langsung Dengan Pak Anies Baswedan Nama yang memang di Jakarta seringkali disebut Di luar nama dari kader internal kami Yaitu Pak Ahok atau Pak Basuki Jaya pun nama Dan sederet nama-nama yang lain Contoh Pak Rano Karno, Pak Jarod, Pak Endi Dan lain sebagainya Nah, jadi itu pertemuan komunikasi formal Yang terjadi antara DPD Partai dan Pak Anies Yang itu adalah untuk bicara tentang Hal-hal yang sifatnya punya irisan Konsen yang sama Antara konsennya Pak Anies Dan konsen kami sebagai partai Tentunya statement yang disampaikan Bumega kemarin Beberapa hari yang lalu Sebagai Ketua Umum Partai itu Satu hal yang sangat clear sebetulnya Bahwa DPD Perjuangan Kita tidak mengenal Pressure-pressure dari luar Saat harus mengusung Nama tertentu Kan disebut oleh Bu Mega Bahwa beliau melihat Ada sekelompok orang Menggunakan baju hitam merah Dan kemudian minta Untuk mendukung Pak Anies Bawa banner Nah DPD Perjuangan sebagai partai Yang memang punya meritokrasi Tidak perlu seperti itu Cukup dengan frekuensi yang sama Diikuti prosesnya Fit and proper Komunikasi Tentu ada peluang bagi siapapun Oke Dan itu yang dimaksud oleh Ibu Mega Nurut dong sama partai Itu pressure-pressure yang Anda bilang tadi Bung Seno Tidak artinya gini Kita tidak mau Ada satu komitmen Yang dilanggar oleh siapapun Dalam proses kita berjuang bareng Hingga akhir Oke Dengan siapapun Tentunya kita sebagai partai politik Tidak bisa menutup mata Meskipun kami melakukan proses kaderisasi Tentu saja ada potensi Di banyak daerah Kita bekerjasama Dengan nama-nama Di luar kader kami Sehingga tentu diperlukan satu kesepakatan Dan kesepahaman komitmen Sampai selesai Masa memimpin Pada saat memutuskan bersama dengan BDI Perjuangan Maka ada rambu-rambunya Saya rasa di semua partai yang lain juga Ada hal-hal semacam ini Nah Di kami Rambu-rambunya Saya kira tegas Yaitu konstitusi Ideologi Pancasila Komitmen terhadap kebangsaan Terhadap kebinekaan Komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi Yang itu saya rasa berlaku umum Tidak hanya eksklusif untuk Pak Anies Tapi untuk semuanya Nah mau nurut atau enggak Maksud dari kata-kata itu adalah koridornya di sana Oke Bisa enggak nurut sampai akhir dengan itu Dan tidak berkhianat dengan nilai-nilai tersebut Sesimpel itu Ya kalau melihat Sisi ideologi Seperti yang Anda ungkapkan Apakah memang sosok Anies Baswedan ini Terlalu jauh dengan ideologi BDI Perjuangan Faktanya memang secara historis Kan ada rekam jejak Kami pernah berkontestasi Di Pilkada Jakarta Di Pilkub sebelumnya Dan tentu saja Masyarakat Indonesia pada umumnya Masih mengingat Apa yang terjadi pada waktu itu Kontestasi yang sedemikian keras Ya Tetapi kita tentu saja Tidak berjalan di ruang hampa politik Antara Pilkub DKI Di waktu itu Dengan Pilkub Jakarta saat ini Itu terjadi berbagai macam dinamika politik Termasuk yang sangat signifikan Misalnya adalah Pilpres 2024 kemarin Yang mana memang secara informal Setelah kami menjalani situasi tersebut Kami berkomunikasi dengan Pak Anies pada waktu itu Secara informal Ada situasi concern yang sama Tentang bagaimana kita perlu menjaga nilai-nilai Demokrasi tanpa privilege tertentu Bagaimana kita harus menjaga semangat reformasi Tentang antinepotisme misalnya Yang itu kemudian Kami sepakati sebagai hal yang perlu untuk disorot Contoh dinamika semacam itu Tentu terjadi Artinya tidak ada ruang hampa politik Dan masing-masing basis konstituen Juga memahami itu Saya rasa itu Baik Pak Doli Setelah pasca batalnya Revisi Undang-Undang Pilkada Disahkan oleh DPR Ini kan memunculkan kembali Apa namanya Menguat kembali Anies Baswedan ini bisa diusung di Pilkada Jakarta Mungkin juga oleh PDI Perjuangan Yang kita bicarakan pagi hari ini Nah Jika Anda punya calon sendiri kan Partai Anda Ridwan Kamil dan Suswono Melihat peluang Anies maju di Jakarta Yang katanya Dibilang Kalau tidur saja Anies Baswedan ini bisa menang di Jakarta Bagaimana Anda menangkal anggapan ini Ya pertama Saya mau koreksi dulu Saya Tidak lagi Wakil Ketua Umum Oke Di Praegolkan Yang kedua Soal kontestasi Pilgub di Jakarta ini Sebetulnya kan Kami sejak awal Mempersiapkan Ridwan Kamil Di Jakarta Ketika kami memutuskan Ridwan Kamil di Jakarta Kemudian berproses Bersama-sama dengan Halo Ya Silahkan Silahkan Bersama-sama dengan Partai Putri yang lain Sampai kemudian Ketemu pasangan Dengan Pak Suswono itu Dengan kalkulasi yang cukup matang Ya Kita juga sudah siap Ya Lahir dan batin Untuk Menghadapi kompetisi Di Jakarta Apapun situasinya Nah Apalagi sekarang Kita sudah sama-sama Mengetahui bahwa Akibat putusan Mahkamah Konstitusi itu Memungkinkan Bukan hanya di Jakarta Semua daerah Untuk muncul Calon-calon baru Walaupun sebetulnya Calon baru itu Mungkin bukan calon Yang baru Mulai dari awal Ketika putusan Mahkamah Konstitusi Muncul gitu ya Tetapi misalnya Pasangan calon Atau calon-calon Yang Kelama ini Apa namanya Dengan Ambang batas Yang ada Sebelum putusan MK Itu Mengalami kesulitan Untuk mengkonsolidasi Dukungan dari partai politik Atau dari partai politik Nah jadi Sebetulnya Tinggal kan ini Mengatur strategi saja Ya Tentu strateginya Berbeda ya Antara kita menghadapi Satu pasangan calon Atau berkompetisi Dengan satu pasangan calon Dengan strategi Menghadapi Dua-tiga pasangan calon Di satu daerah Jadi Cuma itu saja Sebetulnya Dan Apa Dengan Perusahaan Mahkamah Konstitusi itu Ya memang dimungkinkan Sekarang beberapa Partai politik Atau Partai politik Untuk Mencalonkan Siapa saja Yang menurut mereka Memenuhi syarat Dan itu adalah Kewenangan Atau kedaulatan Dari masing-masing Partai politik Atau gamung Partai politik Oke Pak Doli Sebelum lebih jauh Kami koreksi ya Anda sekarang Bukan lagi wakil ketua umum Begitu ya Di Partai Golkar ya Pak Doli ya Ya Oke Posisiannya di Partai Golkar Saat ini sebagai apa Kami juga belum Terlalu banyak menangkap Posisiannya di Partai Golkar Iya Sebagai apa Anggota biasa Anggota biasa Politisi Partai Golkar Baik Baik Pak Doli selanjutnya Pertanyaan saya selanjutnya adalah Apakah Pasangan RK Suswono ini Sudah terkonsolidasikan Dengan Apa Munculnya kemungkinan Anies Baswedan Dicalonkan di Pilkada Jakarta Oh iya Kan kami Sebagai Sebagai Partai politik pengusung Bersama dengan Partai politik yang lain Tentu sudah Mempersiapkan Konsolidasi yang dilakukan Artinya Jauh-jauh hari Juga Saudara Ridwan Kamil Secara personal Sudah melakukan Sosialisasi Kemudian Juga Kami paham Bahwa teman-teman PKS Misalnya yang Mengusung Pak Suswono Sebagai wakilnya Juga Punya jaringan Yang cukup baik Ditambah juga Dengan Partai-partai politik Yang lain Pendukung Ini kan Partai-partai politik Yang tergabung Dalam Pengusung Ridwan Kamil Dan Pak Suswono Ini kan adalah Rata-rata Punya kursi Yang cukup baik Selama Di Pilek Kemarin Di Jakarta Apa namanya Ada selain PKS yang Tertinggi Kemudian Ada Nasdem Ada PKB Ada juga Golkar Yang sama Hampir sama Kursinya Tidak terlalu jauh Maksudnya Nah ini kan tentu Jaringan-jaringan Yang perlu dioptimalkan Dan Semenjak Semenjak kemarin Kita membangun Komunikasi Sampai pada akhirnya Memutuskan pasangan ini Ini semuanya juga Sudah melakukan Konsolidasi ke bawah Nah tinggal nanti Kedepan Apabila muncul Nama yang lain Termasuk nama Pak Anies Kami siap saja Untuk berkompetisi Apa namanya Dan itu sudah kita Siapkan Strategi Berikutnya Seperti apa Yang tentu berbeda Sekali lagi saya katakan Pada saat sebelum Munculnya nama-nama baru nanti Baik Saya ke Mas Umam Mas Umam Kalau melihat Pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawat Yuskono Putri Yang kemarin Sudah Mengeluarkan komentar Soal Anies Baswedan Yang rencananya Mungkin Digada-gada akan Diusun PD Perjuangan Dan juga langkah Anies Baswedan Menyambangi PD Perjuangan Bersilaturahmi Tapi kalau Anda lihat Apa namanya Secara ideologis Apakah Ini akan match Begitu Akan ketemu di jalan Untuk sama-sama Mengarungi Belkada Jakarta Ya memang Terkait dengan Konteks perbedaan Ideologi Tadi sudah Dikonfirmasi Oleh Mas Eno Bahwa ada Catatan rekam Sejarah Kontestasi Di BKDA Terutama ya 2017 Dan itu Memang melibatkan Perbedaan Secara pandang Dan juga ideologi Yang sangat mendasar Tetapi Dalam proses Politik Tentu juga Kita bisa memahami Bahwa Seringkali Kemudian Perbedaan-perbedaan Itu Sekat-sekat Itu Kemudian Bisa melepur Begitu saja Ketika Kemudian Ada agenda Kepentingan Yang sama Nah Di dalam konteks Ini Sekali lagi Merujuk pada Tadi yang Sampaikan oleh Mas Eno Ada concern Yang sama Terutama ketika Kemudian Anies Baswedan Misalnya Bersama Dengan PDIP Melalui Proses politik Yang begitu Terjal Terutama Di Pilpres 2024 yang lalu Dalam bahasa Yang cukup Vulgar Misalnya Ada Common Enemy Dalam konteks Ini Dalam proses Kontekstasi Demokrasi Yaitu Koalisi Indonesia Maju Yang kemudian Meletakkan Posisi Anies Baswedan Dan juga BDIP Pada satu Posisi yang Sama Yaitu Berhadapan-hadapan Dengan Kekuatan Besar Yang dianggap Berbeda Nah Oleh karena Itu Apa yang Menjadi Crancen Dari Sejumlah Kalangan Tentu Menjadi Pertanyaan Juga Yang sangat Besar Apakah Akan Menerima Seorang Anies Baswedan Dengan Catatan Sekian Perbedaan Tadi itu Ataukah Tidak Tetapi Kedatangan Anies Baswedan Di kantor PDIP Beberapa Waktu Lalu Setidaknya Itu juga Menunjukkan Keseriusan Secara Politik Untuk Melakukan Pendekatan-pendekatan Untuk Melakukan Komunikasi Melakukan Penyamaan Visi Cara pandang Meskipun Ada catatan Perbedaan Itu Nah Yang menjadi Crancen Kalau misal Kemudian Anies Baswedan Bersama PDIP Bergabung Menjadi Satu Tentu Ini akan Menjadi Sebuah Kekuatan Yang cukup Unik Karena Bagaimanapun Juga Ini akan Meleburkan Sekat-sekat Perbedaan Tadi Ada Narasi Rekonsiliasi Ideologis Yang Kemudian Bisa Diciptakan Tetapi Juga Di saat Yang Sama Kita Mencermati Anies Baswedan Sendiri Memiliki Basis Pemilih Loyal Yang Sebenarnya Agak Overlap Dengan PKS Basisnya Tentu Tidak Jauh Dari Jakarta Timur Kemudian Jakarta Selatan Dan Jakarta Pusat Sementara PDIP Sendiri Memiliki Basis Kekuatan Yang Cukup Mengakar Termasuk Jakarta Utara Jakarta Barat Jadi Setara Elektoral Saling Mengisi Tetapi Problemnya Kalau Misal Kemudian Ini Dilakukan Penyatuan Kalau Misal Kemudian Tidak Terjelaskan Secara Optimal Dengan Baik Nah Bisa Saja Kemudian Terjadi Perbedaan Cara Pandang Pada Level Grassroot Pada Level Basis Pemilih Nah Bisa Saja Kemudian Pendukung Anies Yang Kemudian Sebelumnya Menarik Garis Beda Dengan PDIP Termasuk Kader PDIP Para Pemilih Loyal PDIP Yang Selama Ini Menarik Garis Beda Dengan Anies Baswedan Kemudian Bisa Menciptakan Semacam Split Ticket Voting Di Sana Nah Perbedaan Ini Yang Kemudian Kalau Dikelola Tentu Akan Bisa Menjadi Kekuatan Tetapi Kalau Tidak Terkelola Dengan Baik Tidak Terkomunikasikan Dengan Baik Bedaan Yang Tidak Terkelola Tadi Nah Semuanya Akan Bergantung Pada Proses Komunikasi Antara Anies Baswedan Dengan PDIP Kalau Kemudian Dipertemukan Dengan Kekuatan Common Enemy Tadi Itu Dan Bisa Menunjukkan Titik Beda Sisi Uniqueness Tentu Akan Menjadi Sebuah Penyatuan Kekuatan Yang Cukup Unik Dan Kompetitif Oke Anda Mengatakan Tarolah Ada Sekat Yang Melebar Ketika Ada Kepentingan Yang Sama Dan Kepentingannya Itu Sama Melawan Common Enemy Dalam Hal Ini Kualisi Indonesia Maju Kalau Kata Anda Tadi Bilang Tapi Untuk Mengarungi Pilkada Jakarta Dan Juga Untuk Memerintah Jakarta Ini Bukan Hanya Sekedar Untuk Melebarkan Kepentingan Yang Sama Ketika Ada Riak Politik Di Tengah Jalan Saat Mengarungi Pemerintahan Di Jakarta Lima Tahun Kedepan Tentu Saja Ini Bukan Situasi Yang Baik Bagaimana Anies Baswedan Ini Dengan PDI Perjuangan Bisa Utuh Akur Bersama Mengarungi Pemerintahan Jika Terpilih Di Pilkada Jakarta Tentu Penyamaan Visi Dan Juga Misi Termasuk Juga Dalam Konteks Bagaimana Kemudian Membangun Trust Karena Bagaimanapun Proses Komunikasi Dan Pendekatan Politik Juga Harus Diletakkan Pada Basis Trust Yang Sama Maka Statement Statement Dari Para Elit BDIB Sebagian Yang Kalau Misalnya Kita Dengarkan Ada Juga Yang Agak Sumbang Misalnya Pak Basarah Beberapa Waktu Lalu Menyampaikan Kader Sendiri Saja Bisa Berkhianat Ini Sebenarnya Mahfum Kholafah Logika Terbalik Apalagi Yang Bukan Kader Sendiri Nah Tentu Ini Menciptakan Sebu Loyalitas Dan Juga Militansi Dalam Konteks Penjaga Nilai Nilai Yang Selama Ini Dipegang Oleh BDIB Tetapi Kalau Misalnya Kemudian Proses Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Tentu Ini Menjadi Sebuah Peluang Yang Cukup Unik Terutama Dalam Konteks Pertarungan Dan Perbedaan Ideologis Karena Dalam Proses Pas Kapil Kada DKI Mas Anies Itu Sering Diidentikan Dengan Kekuatan Islam Kanan Konservatif Lebih Memiliki Kedekatan Dengan BKS Dan Sebagainya Tetapi Kalau Misalnya Sekarang Bisa Bergabung Dengan PDIP Tentu Ini Menjadi Sebuah Warna Baru Anies Merah Anies Yang Lebih Dekat Dengan PDIP Dan Ini Akan Menarik Posisi Ideologis Anies Baswedan Dari Yang Semula Pada Konteks Kanan Konservatif Kemudian Bergeser Pada Posis Setengah Nasionalis Atau Bahkan Dalam Konteks Tertentu Kalau Misalnya PDIP Melakukan Akselerasi Dalam Proses Perbedaan Perbedaan Ideologi Tadi Dalam Bahasa Pak Fadi Hadis Itu Ultranasionalis Atau Nasionalis Kanan Tetapi Dengan Kur Besar Isu Nasionalisme Nah Ini Yang Kemudian Tentu Akan Dibangun Dan Prosesnya Harus Alamiah Tidak Bisa Kemudian Di Apa Ya Di Format Sedemikian Rupa Dicitrakan Sedemikian Rupa Kalau Misalnya Kemudian Basisnya Itu Politically Engineer Tentu Itu Tidak Begitu Natural Dan Tidak Begitu Kuat Tetapi Kalau Dilakukan Secara Ilmiah Secara Alamiah Tentu Akan Menarik Untuk Di Jalan Prosesnya Mas Umam Tadi Mengatakan Suara Sumbang Masih Ada Sebenarnya Di Internal PDI Perjuangan Ketika Salah Satu Contoh Tadi Dari Mas Umam Ada Internal PDI Perjuangan Yang Mengatakan Bahwa Kader Sendiri Bisa Berkhianat Apalagi Bukan Kader Suara Sumbang Ini Sepertinya Memang Menjadi Trauma Politik Sendiri Bagi PDI Perjuangan Setelah Mengarungi Pilpres Kemarin Saya Nanti Setelah Jeda Bersanya Apakah Trauma Politik Ini Bisa Disembuhkan Dan Bagaimana Trauma Healing Yang Dilakukan PDI Perjuangan Terutama Untuk Mengusung Calon Di Pilkada Jakarta Termasuk Anies Basyodan Sesaat Lagi Sapa Indonesia Pagi Tetaplah Bersama Kami Sebelum Jedah Tadi Saya Sempat Menyinggung Soal Adanya Trauma Politik Sepertinya Yang Dialami PDI Perjuangan Berdasarkan Keterangan Mas Umam Tadi Bahwa Ada Suara Sumbang Sebenarnya Dari internal PDI Perjuangan Menanggapi Kemungkinan Anies Basyodan Di Usung Di Pilkada Jakarta Saat Mengatakan Bahwa Jangankan Kader Sendiri Saja Bisa Berhianat Apalagi Bukan Kader PDI Perjuangan Itu Salah Satu Pernyataan Yang Mungkin Saja Dianggap Sebagai Trauma Politik Bung Senel Kalau Melihat Situasi Seperti Ini PDI Perjuangan Pernah Punya Cara Untuk Trauma Healing Terhadap Pilpres 2024 Terutama Untuk Menghadapi Pilkada Jakarta Ya Prinsipnya Satu Mas Jangan Sampai Di Jakarta Itu Terjadi Kawin Paksa Politik Artinya Kawin Paksa Karena Keadaan Dijodoh-jodohkan Dan Akhirnya Terjadi Kawin Paksa Harapannya Tentu Harus Mau Sama Mau Artinya Harus Ada Proses PDKT Proses Pencocokan Dan Seterusnya Bahwa Proses PDKT Itu Dilakukan Oleh Mas Anies Misalnya Pada DPD Partai Di tingkat Provinsi Di Jakarta Kemarin Itu Adalah Satu Hal Yang Baik-baik Saja Menurut Saya Sebagai Langkah Komunikasi Politik Tapi Sudah Disampaikan Berulang Kali Bahwa Proses Itu Nanti Versi DPD Seperti Itu DPP Nanti Keputusannya Tentu Tidak 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 Harus Juga Sama Persis Dengan Versi DPD Nah Artinya Pasti Ada Variable-variable Lain Yang Bagi Pertimbangan Kalau Bisa Sama Persis Oh Berarti Bukan Kawin Paksa Berarti Ini Proses PDKT Berjalan Lancar Semuanya Bisa Jalan Hingga Ke Proses Janur Kuning Melengkung Nanti Yang Tinggal Beberapa Hari Lagi Nah Persoalannya Satu Sebelumnya Mas Sempat Tersampaikan Bahwa Konsen Kami Adalah Tentang Kim Dan Seterusnya Mas Menyampaikan Nah Sebenarnya Bukan Soal Kim Karena Kami Menghargai Kedaulatan Dan Langkah Politik Masing-masing Partai Politik Soalnya Satu Yang Kami Jadi Bahan Persoalan Pembahasan Kami Dan Misalnya Mas Anies Dalam Mirisan Pembahasan Itu Adalah Tentang Intervensi Raja Jawa Artinya Langkah Politik Kim Yang Terjadi Apabila Itu Berjalan Secara Natural Tentu Kami Hargai Dan Angkat Topi Itu Hak Prerogatif Masing-masing Partai Politik Untuk Menentukan Sikap Tapi Saat Ada Intervensi Raja Jawa Di sana Aktor Non-partai Yang Cawai-cawe Di luar Itu Tentu Ini Jadi Satu Persoalan Yang Bermasalah Faktanya Teman-teman Dekat Mas Anies Yang Mengusung Di Pilpres Kemarin Artinya Kawan-kawan Partai Politik Yang Mengusung Mas Anies Itu Satu Persatu Meninggalkan Beliau Di dalam Pilkada Jakarta Ini Jangan-jangan Ada Raja Jawa Di balik Itu Nah Itulah Yang Kemudian Jadi Persoalan Yang Mana Membuat Konsen Kita Jadi Ketemu Ada Irisan Faktanya Waktu Kemarin Itu Terjadi Dimana-mana Metodologi Survei Membaca Diskursus Mencermati Nama-nama Seperti Mas Anies Nama Seperti Pahok Yang Dianggap Simbol Antitesa Dari Intervensi Raja Jawa Itu Sangat Kuat Di Jakarta Jadi Itu Cerminan Yang Sedang Kita Artinya Saat Ini Visi PD Perjuangan Dengan Anies Baswedan Sudah Ada Kesamaan Untuk Sama-sama Menepis Intervensi Raja Jawa Yang Anda Katakan Tadi Dalam Hal Irisan Urusan Itu Ya Konsennya Sama Tetapi Tentukan Variablenya Multiple Nah Itu Yang Kami Cocokkan Apakah Added Value Yang Lain Itu Bisa Matematika Politiknya Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Atau Malah Nanti Sampai Kesimpulan Yang Lain Lain Ini Yang Terus Kita Pertimbangkan Itu Tadi Yang Saya Maksud Bahwa Selain Kesamaan Kepentingan Tapi Juga Dalam Mengarungi Pemerintahan Kedepan 5 Tahun Kedepan Tentu Win Tapi Juga Auto Govern Itu Yang Diberikan Consen Oleh Ketua Umum Apakah Bisa Nurut Sama Kebijakan Partai Sama Platform Perjuangan Partai Sama Ideologi Partai Dan Komitmen Komitmen Kalau Di Kadir Internal Sudah Internal Partai Kadir Kadir Sasi Dan Seterusnya Itu Saja Kadang-kadang Masih Ada Yang Balelo Apalagi Yang Ini Dari Nol Nah Ini Yang Dikawatirkan Jadi Sebenarnya Seperti Oke Mas Umam Kata Bung Seno Ternyata Beyond Kim Ini Common Enemy-nya Tapi Intervensi Raja Jawa Bagaimana Ini Mas Umam Ya Tadi Yang disampaikan Mas Seno Itu Mempertebal Apa Yang Menjadi Korsen Juga Trauma Dari Para Sejumlah Fungsionaris Di BDI Dan Ini Yang Kemudian Pertanyaan Besar Yang Dijawab Pulihan Baswedan Memang Ada Upaya Untuk Menciptakan Sebuah Koneksi Tetap Antara PDIP Dengan Pak Prabowo Dan Memang Tidak Ada Masalah Dengan Pak Prabowo Maka Yang Memang Menjadi Basis Korsen Utama PDIP Adalah Raja Jawa Tadi Dan Itu Yang Kemudian Menjadi Basis Argumen Yang Kembali Di Pertegas Seno Tadi Bahwa Kemudian Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Kekuatan Yang Begitu Mengintervensi Secara Politik Dan Sekaligus Juga Dianggap Menjadi Sumber Bagi Luka Politik Bagi PDIP Selama Proses Dinamika Di Pilpres 2024 Yang Lalu Nah Ini Semua Memang Diakui Atau Tidak Apakah Itu Tereprestasi Dalam Kim Atau Non Kim Tentu Itu Hanya Sebuah Entitas Tetapi Pada Saat Yang Sama Bahwa Upaya Untuk Melakukan Penjajakan Kemudian Secara Natural Melakukan Pendekatan Tentu Ini Akan Menjadi Sebuah Proses Yang Cukup Unik Karena Memang Ada Basis Perbedaan Secara Cara Pandang Ideologis Kemudian Dari Sejarah Rekam Jejak Kontestasi Kekuatan Nah Kalau Kemudian Ini Bisa Dilakukan Dalam Waktu Yang Singkat Ini Tentu Ini Akan Menciptakan Sebuah Entitas Kekuatan Baru Tadi Bicara Anis Merah Atau Bicara PDIP Dengan Entitas Yang Memiliki Kedekatan Kekuatan Islam Tentu Akan Menjadi Sebuah Warna Yang Jauh Lebih Colorful Dan Yang Tidak Kala Penting Tentu Hadirnya Misalnya Anis Wadudan Dengan Representasi Kekuatan PDIP Akan Menciptakan Pilkada DKC Di Jakarta Betul-betul Sangat Kompetitif Dan Menjadi Sangat Sehat Bagi Proses Demokrasi Di Jakarta Dan Sifatnya Hanya Untuk Menggenapi Atau Boneka Yang Tentu Tidak Begitu Meaningful Selain Pertarungan Ideologis Kalau Kita Berbicara Apa Yang Anda Katakan Tadi Mas Umam Ada Juga Pertarungan Basis Kultural Sepertinya Kalau Kita Bincara Soal Pilkada DKJ Daerah Khusus Jakarta Antara Masa Basis Kultural PDI Perjuangan Yang Juga Cukup Kuat Di Jakarta Dengan Masa Basis Kultural Yang Juga Kuat Milik Partai Keadilan Sejahtera PKS Bagaimana Anda Mendudukan Atau Melihat Pertarungan Politik Antara Kedua Basis Kultural Ini Mas Umam Oh Sepertinya Terputus Samungan Komunikasi Ya Mas Umam Saya ulangi Pertanyaan Saya Bahwa Selain Pertarungan Ideologis Ada Pertarungan Basis Kultural Yang Kuat Kita Ketahui PDI Perjuangan Punya Basis Kultural Yang Kuat Jakarta Dan PKS Ini Akan Saling Berkontestasi Berkompetisi Untuk Memenangkan Calonnya Masing-masing Jika Nanti PDI Perjuangan Sudah Punya Calon Sendiri Bagaimana Pertarungan Ini Sejauh Mana Pertarungan Ini Bisa Benar-benar Bersaing Menurut Anda Mas Umam Ya Kalau Misalkan Anies Baswedan Diajukan Oleh PDI Ada Potensi Tercipta Split Tiket Voting Pada Basis Pemilih Loyal PKS Karena Bagaimanapun Juga Keduanya Memiliki Basis Pemilih Loyal Yang Sama Tadi Jakarta Timur Jakarta Selatan Dan Jakarta Pusat Nah Kalau Misalkan Kemudian Dari Basis Ketokohan Yang Akan Maju Barangkali Anies Baswedan Lebih Kuat Dibanding Paso Suwono Misalnya Maka Split Tiket Voting Itu Akan Tercipta Meskipun Dalam Rekam Jejak Pertarungan Kekuatan Di PKS Seringkali Mesin Politik Partai Dengan Informasi Propaganda Dan Juga Upaya Penggalangan Di Level Internal Itu Biasanya Mesin Partai Lebih Dominan Dibanding Aspek Ketokohan Nah Ini Yang Kemudian Harus Diuji Tetapi Kalau Misalnya Kemudian Kita Bicara Elektabilitas Dan Juga Basis Pemilih Loyal Masing-masing Kalau Misalnya Kemudian Bisa Simbiosis Antara Basis Pemilih Loyal Dan Hasil Dari Split Ticket Voting Dari PKS Tadi Bersatu Dengan Basis Kultural PDIP Tentu Itu Akan Menjadi Sebuah Warna Baru Dan Warna Yang Kemudian Akan Menjadi Sisi Uniqueness Dalam Proses Pilkada Dan Ternyata Perbedaan Ideologi Yang Sangat Akut Itu Bisa Melebur Menjadi Satu Meskipun Itu Masih Dalam Tahap Angan Perhari Ini Fakta Realitas Di Lapangan Akan Kita Uji Bersama Kalau Misal Kemudian Memang Betul Partainya Mas Seno Memberikan Tiket Kepada Anies Baswedan Dan Melakukan Pelawanan Secara Intens Terhadap Dominasi Raja Jawa Tadi Kita Lihat Perkembangannya Dominasi Raja Jawa Sebenarnya Saya ingin Bertanya Ke Bung Doli Tadi Tapi Sepertinya Belum Tersambung Kembali Dengan Kami Bahwa Sejauh Mana Sebenarnya Intervensi Raja Jawa Ini Masuk Kedalam Koalisi Indonesia Maju Tapi Pertanyaan Saya Akan Selanjutnya Kemas Umam Lagi Anda Melihat Kalau Memang Pasca Revisi Undang-Undang Pilkada Ini Dibatalkan Pengesahannya Tetapkah Ada Intervensi Raja Jawa Dan Sejauh Mana Intervensi Itu Mengganggu Konstelasi Politik Di Pilkada Dari Pilkada Sebelumnya Ini sangat kuat Ketokohannya Dan Juga Basis Kulturalnya Ya Kalau Misal Bicara Pasca Revisi Undang-Undang Pilkada Yang Kemarin Gagal Di Level Paripurna Saya Fikir Proses Itu Sudah Berjalan Dan Pihak KPU Sudah Mengeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Dan Itu Adalah Hasil Sinkronisasi Bersama Men Kumham Atas Proses Kemarin Konsultasi Komisi Dua Yang Mengadopsi Hampir Semua Materi Putusan Yang Ada Di Mahkamah Konstitusi Nah Kalau Misal Kemudian Itu Sudah Dilakukan Maka Kemudian Perhari Ini Adalah Proses Distribusi Ke Semua KPU KPUD Yang Ada Di Semua Wilayah Di Indonesia Dan Kalau Misal Kemudian Itu Sudah Dilakukan Seharusnya Besok Sudah Memasuki Fase Baru Dalam Konteks Proses Pendaftaran Sampai Tanggal 29 Seharusnya Memang Tidak Ada Perubahan Kecuali Kemudian Ada Yang Mencoba Untuk Bermain Api Kembali Ada Sejumlah Pihak Yang Masih Berspekulasi Ada Kekhawatiran Misalnya Dalam Konteks Penjadualan Proses Pendaftaran Akan Diundur Dan Sebagainya Tetapi Rentangnya Cukup Jauh Terutama Di Jadwal Penetapan Di Tanggal 22 September Karena Kalau Kemudian Aturan Itu Hendak Diakali Terutama Terkait Dengan Putusan Nomor 70 Dari Mahkamah Konstitusi Yang Materinya Adalah Soal Umur Kontestan Yang Diduga Itu Didedikasikan Kepada Kaisang Maka Kaisang Sendiri Akan Berulang Tahun Tanggal 25 Desember Itu Jauh Melampaui Jadwal Pilkada Oleh Karena Itu Seharusnya Proses Politik Yang Kemarin Berjalan Di Komisi Dua Kemudian Semalam Proses Sinkronisasi Di Kemenkumham Sudah Berjalan Pasal Sembilan Maaf Pasal 15 Sudah Diubah Pasal 95 Pasal 13 5 Pasal 139 Pasal Tanda Dikerahkan Selesaian Kemarin Sudah Cukup Menjadi Sebuah Political Warning Bagi Selesaian Baik Mas Umam Sepertinya Sambungan Koneksi Anda Masih Terputus Saat ini Kami kurang Jelas Mendengar Suara Anda Saya ke Bung Seno Dulu Untuk Sambil Memperbaiki Sambungan Komunikasi Dari Mas Umam Bung Seno Kalau Sosok Anies Baswedan Ini Dinilai Paling Bisa Untuk Menandingi Apalagi Nanti Anda Mengatakan Bahwa Ada Kekhawatiran Intervensi Raja Jawa Pertanyaan Selanjutnya Selain Anies Baswedan Ada Yang Bisa Menandingi Kepentingan Intervensi Dari Raja Jawa Itu Bung Seno Ya Kita Punya Kader-kader Yang Gak Kala Top Chair Juga Artinya Secara Survei Secara Pengalaman Panjang Di Jakarta Itu Juga Identik Dengan Jakarta Pak Ahok Misalnya Itu Yang Paling Sering Dibahas Oleh Orang Kalau Bicara Di Posisi Cawakup Itu Macem-macem Sekali Semakin Banyak Malah Ada Rato Karno Ada Hendra Priyadi Jarod Saiful Mas Prasetyo Edy Itu The list Goes on And on And on Jadi Ini Banyak Sekali Kalau Bicara Tentang Kader PDI Perjuangan Di Jakarta Memang Mas Anies Ini Dari Kasus Extraordinary Special Case Karena Satu Ini Diusulkan Dari Internal Kami Dari DPD PDI Perjuangan Jakarta Yang Sehari-hari Memang Mengurus Jakarta Mengusulkan Kepada DPP Partai Untuk Mengusung Mas Anies Satu Yang kedua Di dalam Berbagai Survei Juga Dua orang Yang namanya Selalu Sangat tinggi Di semua Survei Termasuk Pak Anies Dan Pak Ahok Tetapi Dalam Percaturan Kompetisi Pendapatan Rekom Dari partai-partai Politik Tidak ada yang Melirik Jadi Mas Anies Dan Pak Ahok Ini menarik Di Jakarta Namanya Sangat Kompetitif Tapi Kondisinya Seperti itu Nah Sehingga Saya jadi ingat Dengan sebuah istilah Anak-anak Zaman sekarang Ini kalau Sesama Gen Z Pernah punya Teman Toksik yang sama Mantan yang Sama-sama Toksik Jangan-jangan Bisa akur Karena saling tahu Ceritanya Nah Ini aja persoalannya Yang kemudian Sampai pada Kesimpulan kita Hari ini Kenapa Kalau kemarin Mas Anies Melakukan kunjungan Ke Perjuangan Jakarta Tapi Yang saya tertarik Juga Bung Seno Yang saya tertarik Ini Saya kerucutkan Saya kerucutkan Kepada Wacana Anies Rano Karno Sebenarnya Menarik sekali Karena Faktor ideologis Faktor kultural Dan elektoral Sebenarnya Semuanya terpenuhi Kalau memang pasangan ini Jadi diusung Terutama Rano Karno Juga Yang merupakan Kader PDI Perjuangan Bisa menjaga Ideologi partai Sebenarnya Jika memang Tetap Mengusung Anies Baswedan Di Pilkara Jakarta Sejauh Mana pasangan ini Menguat Di internal Ya Menguat Itu muncul Dari arus bawah Awalnya Jadi poster muncul Akan ada Pasangan ini Dan partai Mencermati Betul Antara Bapak Anies Dan Sidul Anak Betawi Tapi juga Misalnya Ada yang mengusulkan Dari arah Semarang Itu Mas Jendral Priyadi Kita kan pernah Mengusung Wali Kota Sulu Ini jangan-jangan Wali Kota Semarang Lebih patent ini Daripada Wali Kota Sulu Kita hitung-hitung juga Kalipulasinya Mas Jendral Priyadi Sangat dikenal Di Jawa Tengah Dan Punya Kepemimpinan Yang sangat diterima Sehingga Ini paduannya Masih Sangat kita Lakukan Tapi saya bisa Pastikan Dalam waktu Sangat dekat Saya rasa Sudah akan Dikarasikan Dan diumumkan Pasangan Dari Bersuang Tapi Saya masih Tetap tertarik Dengan Pasangan Anis Rano Ini Saya akan Tanyakan Ke Mas Umam Karena ini Di arus bawah Yang saya Tanyakan Seberinteraksi Bersosialisasi Dengan orang-orang Pasangan ini Yang paling banyak Dibicarakan Sepertinya Di tataran publik Mas Umam Melihat pasangan ini Apakah juga Potensial Untuk diusung? Ya potensi Tentu ada Karena bagaimanapun Juga Peluang Untuk mengusung Nama Calon Gubernur Dan juga Wakil Gubernur Juga sudah Di grant Oleh Mahkamah Konstitusi BKPU nya Sudah ada Tetapi tentu Kalkulasi Sekali lagi Akan ditentukan Oleh BDIP Dan Kalau misalnya Kemudian tadi Anis Rano Bisa diusung Tentu itu Akan menjadi Sebuah Lawan Yang sangat Kompetitif Bagi Rituan Kamil Dan juga Suswono Di Pilkada Jakarta Yang akan Datang Baik Ini yang jadi Dinantikan juga Rencananya hari ini Betul ya Bung Seno Akan ada pengumuman Calon Kepala Daerah Dari PDI Perjuangan Terutama dari Jakarta Apakah hari ini juga? Ya Rencananya kan Besok sudah mulai Daftaran Artinya hari ini Pilkada Jakarta Diumumkan Kemungkinan besar Hari ini Kita tunggu Tunggu bersama Jangan-jangan Tanggal hari ini Baik Ini yang sangat Dinanti publik Apakah betul Perkiraan publik Yang selama ini Dibicarakan Anis Baswedan Rano Karno Akan diusung PDI Perjuangan Di Pilkada Jakarta Kita nantikan nanti Hari ini Yang akan langsung Diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sungara Putri Terima kasih Para narasumber Saya hari ini Ada Aryo Seno Bagas Koro Dari PDI Perjuangan Dan juga Mas Ahmad Horil Umam Pangamat politik Dari Universitas Ramadina Jakarta Terima kasih Bapak Bapak Sehat selalu Sampai ketemu lagi Terima kasih